Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bukan biasa di luar ya Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, sekedar informasi saja tadi saya diberitahu oleh Kepala Sekolah bahwa Bruno hari ini tidak bisa masuk Karena lagi sunatan Nanti kalian boleh main pesanan, boleh selamat Selamat menempuh Sebelum kita mulai belajar Kita akan berdoa dulu, salah satu kemudian doa Brayton tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa Baik, mari kita berdoa Amin Silahkan disiapkan alat belajar kalian Buku, alat tulis Sudah Sudah Ini bukunya apa ini? Bagas Habis, Pak Habis Juli Kasihan sekali Nanti Hahaha Manik Nanti Nanti Bye Hm Ya Ya yang memulai pelajaran kita ya pelajaran biologi ya Nah pelajaran biologi SMA kelas 10 dengan salah kelas nanti kalian disini ada dua gambar ya bisa kalian amati gambar A dan gambar B kalau seandainya kalian suruh memilih tempat tinggal yang ada di gambar ini milih di gambar A atau gambar B kenapa ada yang mau menjawab bahwa saya ya karena disana rumahnya bagus rumahnya bagus terus kelihatan Asri Asri banyak pohonnya di oke cukup mbak tangan ya karena bersifat bersih jadi nyaman kita lupa kalau kita tinggal di rumah yang mau nyaman habis itu sejuk tapi horor Pak kayaknya itu terlalu banyak pohon itu terlalu banyak pohon kemudian tadi Chris eh kayaknya misalnya segar buatan segar cuma ada takut aja berarti badan tidak terkari hahaha emang harus berdoa emang harus berdoa kenapa kok enggak ada yang memilih ini kotokan bau pasti bau menurut kalian ya ini kan kotor seperti ini kira-kira luar siapa manusia manusia siapa sih manusia itu kisah 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 siapa kisah siapa penyumbang sampah terbesar itu manusia kalau kalian ketika berangkat sekolah tadi ada yang menemukan sampahnya bentuknya bentuknya jenisnya jenisnya ada yang plastik ada yang ini wujudnya atau bentuknya atau nama aduk adik-aduk padat-aduknya padat-aduknya padat selai masli daun daun botol berat dan nanya di sini nah ini ada beberapa macam bentuk-bentuk sampah yang bisa kita amati bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan di sini saya membaginya dalam tiga bagian saya akan mengadakan kuis dari macam-macam sampah ini ini yang termasuk di sini itu yang mana gitu ya sudah siap untuk kuisnya siap sudah siap hadiahnya bisa ambil sendiri atau minta sendiri kepada rancuan hadiah masing-masing ya kalau sampah yang A ini kira-kira masuk mana padat apakah benar kita lihat ceng-ceng iya yang B ini gas 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 terus yang E gas yang G cair cair yang G cair yang H padat iya padat kemudian setelah kalian tahu bisa mengkelompokkan macam-macam sampah sampah ini ya atau bahan-bahan yang bisa membuat polusi ini kira-kira untuk bisa menangani ini menangani atau mengatasi permasalahan sampah dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa saya ya tanya untuk menangani masalah sampah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ada lagi yang punya pendapat lain musuh lain saya pak tidak boleh membuang limbah sembarangan tidak boleh membuang limbah cair sembarangan seperti ini ya ya terus seperti ini saya pak itu 3R 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 ini merupakan prinsip untuk mengatasi permasalahan sampah ya dan kita pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai limbah dan pengolahannya dan saya akan membaginya membagi kalian dalam beberapa kelompok ini yang kelompok pertama kelompok kedua kelompok kelompok tiga kelompok empat barang-barang ya baik pak kelompok enam ini pak belum ya sabar ini kelompok tujuh ini kelompok empat silahkan silahkan didiskusikan ya mengenai cara untuk mengelola limbah ya limbah dan pengelolaannya itu seperti apa siap siap selesai selesai pak selesai pak selesai oke terima kasih tadi kalian sudah sudah bekerja sama untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di pelajaran kita mengenai limbah dan pengelolaannya kemudian sebentar saya tulis dulu ya hmm ayo ayo limbah 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 asli nah asli mas untuk pengelolaan limbah itu seperti apa yang prinsip dari 3R tadi ya pertama Reduce itu berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan hai 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 ini prinsip yang pertama ya prinsip yang kedua ya Rius Pak Rius pemakaian kembali barang-barang yang ada kemudian yang ketiga mendor ulang barang ya ya Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik mengenai pengelolaan sampah yang kita pelajari bersama ini agar masalah pencemara lingkungan bisa diatasi dari sumbernya ya untuk bisa lebih baik kalian memahami tentang materi yang kita pelajari daripada hari ini kalian bisa belajar dari buku ini yang K13 ya pada alaman 263 dan selanjutnya saya minta tolong beratang untuk menghapusnya ya Hai dari pelajaran yang kita pelajari bersama ini kalian dapat belajar apa Hai cara pengelolaan sampah Pak oke pengelolaan sampah ada lagi karena ternyata sama cara mengatasi bahwa ini cara mengatasinya pak cara mengatasi barang sampah ya terus prasaan apa yang kalian rasakan ketika mempelajari ini senang-senang tertarik tertarik baik karena ternyata sampah itu banyak tuh karena ada yang merasa sedih maka kita jangan membuang sampah dengan jembarangan ya kita harus olah ya karena waktu kita sudah hampir habis maka kita cukupkan pelajaran kita sampai disini setelah ini kalian nanti bisa beristirahat ingat jangan membuang sampah terima kasih dan selamat pagi